iya hai 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 alhamdulillah di Alhamdulillah Astaghfirullahaladzim Alhamdulillah Alhamdulillah Hai kalau udah haramu-haramu ngomong kita aku aslamu al-qaidin Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Wala yuhyitu nabihi ilma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jibu ala kunni mukallamin Ayya arifah ma yajibu bihakdihi ta'ala Wa ma yastahilu wa ma yajibu Yang kami hormati Sebenarnya mus Pondok pesan dan bagian dosa hat Yang kami hormati Santri Awal dan Santri Awal Pondok pesan dan bagian dosa hat Yang Alhamdulillah pada malam hari ini Kita diberikan yang masyarakat dan ahliat Sehingga Kita masih dapat mengikuti kegiatan Kesatian gila Ramadun Hari yang berada Hari yang ketiga Kira-kira mau tambah lagi apa enggak Di malam hari ini harus ada keputusan Apakah cukup sampai tiga malam saja Kebetulan memang hari ini masih hampir satu minggu berapa siap Kalau emang mau ditambah Kira-kira ditambah berapa hari lagi Dua hari lagi Apa yang ditambah dua hari lagi Berapa yang akan mencari Alhamdulillah Berapa yang ditambah ternyata Allah semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi rusa bangsa dan agama karena tidak ada yang akan menyelamatkan kalian semua daerah selain daripada ilmu yang bermanfaat yang lain ilmu yang bermanfaat itu di dalamnya adalah mengamalkan apa yang sudah kalian pelajari modil khusus berbakti kepada kedua orang berbakti kepada guru mudah-mudahan wasilah kegiatan sanglat ini menambahkan kalian semua di dalam beribadah kepada Allah SWT karena di dalam taktip atau di dalam adab kalian di dalam menentuk ilmu dalam adab kalian kepada orang tua dan guru guru karena salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu di antara lain harus taat kepada guru 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 Aad dalam hargan mengikuti segala apa yang telah diberitahkan oleh guru dan mentaati apa yang sudah dijadikan aturan di dalam kontro pesan Alhamdulillah kami bantau selama 3 hari Kemarin sampai sekarang Kalian semua mampu mengikuti kegiatan-kegiatan Yang sudah dijadwalkan oleh Panitia Mudah-mudahan dengan tambahan 2 hari ke depan Kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT Diberikan kekuatan Sehingga dapat mengikuti kegiatan salat tambahan Dengan bang Berarti keputusannya ditambah Ngomong-ngomong kemarin salur enak juga itu ya Bikiran siapa itu Ditumis kangkungnya kerasa Sudah ya Sudah jadi keputusan berarti KM perempuan dan KM laki-laki Diharap memberitahukan kepada rekan-rekannya Bahwa pengajian Sangat gila di bulan Cinti Lombadon Di Bordok Pesantan Al-Bak Jantung Salat ini Ditambah menjadi 2 hari lagi Berarti malam selasa Sama malam rabu Malam rabu berarti terakhir ya Ya sudah Sudah sepakat ya Bagaimana yang telah Kami sampaikan pada pengutuhan tadi Bahwa Wajib hukumnya Bagi orang yang mukalab Siapa orang mukalab itu Orang mukalab itu Adalah orang Yang apil balik Baik laki-laki Ataupun perempuan Yang sudah Mampu Membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Kalau sudah bisa Membedakan Mana yang baik Mana yang buruk Maka Orang tersebut Orang tersebut Dinamakan Kategori Orang yang mukalab Kira-kira yang ada Di sini Semuanya Sudah bisa Ngebedain belum Mana yang baik Dan yang buruk Sudah Kalau sudah Mampu Membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Maka Kalian Semua Termasuk Kategori Orang yang mukalab Kalau Sudah Tergolong Orang yang mukalab Maka Kalian Itu Hukumnya Wajib Harus Mengetahui Apa Atau Sifat-sifat Kesempurnaan Yang ada Di dalam Zat Allah Atau Sifat yang Wajib Bagi Allah Kedua Sifat yang Mustahil Bagi Allah Dan yang ketiga Adalah Sifat yang Ujais Atau Yang boleh Kepada Zat Allah Mungkin Kalian Semua Sudah sering Mendengarnya Nanti Akan kita Klasifikasikan Dari beberapa Sifat yang Ada Itu Sesuai Dengan Apa yang Ada Di dalam Tijat Tijat Ad-Darori Ada Berapa Sifat yang Wajib Bagi Allah Itu Ada 20 Sifat Sifat Yang Wajib Bagi Allah Itu Ada 20 Sifat Apa Masih Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Di antaranya Itu Termasuk Sifat-sifat Yang Wajib Bagi Allah Biasanya Kalau Zaman dulu Itu Sebelum Sholat Setelah Adhan Itu Selawatan Selawat Itu Termasuk Membacakan Sairan-sairan Sifat 20 Bagaimana Kalau Dinadomin Sairan-sairan Sairan-sairan Basur Kalam Kodiron Muridan Halimam Hayan Samian Basiron Mutakaliman Ayo Kali-kali Barang-barang Wujud Sairan-sairan Kali-kali Sairan-sairan Kodiron Muridan Halimam Hayan Samian Basiron Mutakaliman Boleh Boleh Wajib Hukumnya Wajib Untuk Lihat Setelah Dihapal Harus Diketahui Bahwa Sifat Yang 20 Yang Dibatakan Tadi Adalah Sifat Yang Wajib Di Dalam Gad Allah Subhanallah Wa ta'ala Selanjutnya Dari 20 Sifat Yang Wajib Di Dalam Gad Allah Ta'ala Ini Dibagi Menjadi Empat Kategori Dari Dari Sifat Wujud Kitang Bapong Otus Sampai Selesai Dibagi Menjadi Empat Kategori Satu Ada Yang Dinamakan Dengan Sifat Naksia Silah Silahkan Ditulis Ditulis Pak Menulis Ini Sifat 20 Sifat 20 Ini Dibagi Menjadi Empat Satu Dinamakan Dengan Sifat Naksia Sifat Naksia Itu Yang Mana Sifat Naksia Itu Mempunyai Satu Sifat Disini Satu Sifat Yaitu Sifat Wujud Kedua Ada Yang Dinamakan Dengan Sifat Salbiah Salbiah Naksia Sifat Salbiah Ini Mempunyai Lima Sifat Yaitu Satu Hidam Bako Muhol Apatul Ilhawadisi Kiamu Bin Napsi Terus Wah Daniat Terus Yang ketiga ada yang dinamakan dengan sifat maknawi. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan sifat maknawi. Ini ada tujuh sifat. Undrot. Irodat. Ilmu. Ayat. Sama. 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 selamat menikmati Yang keempat ada yang dinamakan dengan maknawiyah Maknawiyah ini isinya ada tujuh sama apa-apa Odiron sisanya Odiron terus Aliman Ayan Samian Mbak Siron Muridan ya Situ kurang tuh Ini Muridan nih ya Tulis dulu Terima kasih telah menonton Arab boleh mau pakai bahasa Indonesia boleh Yang penting Yang penting Bahasa Jepang boleh yang penting arti lah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi dua buruh sifat di dalam Allah ini dibagi menjadi empat macam atau empat kategori Satu ada yang dinamakan dengan sifat naqsia Kedua dinamakan dengan sifat alia Ketiga dinamakan dengan sifat manawi Bukan manawi, mahani Yang keempat dinamakan dengan sifat manawi Manawiya Dari dua buruh sifat Dibagi menjadi empat Satu dinamakan dengan sifat naqsia Sifat naqsia itu ada berapa? Ada satu Mana? Yaitu sifat wujud Terus kedua dinamakan dengan sifat salbia Sifat salbia itu ada berapa isinya? Lima Ada lima Apa-apa? Satu Terus Terus Lima Terus Yang dinamakan dengan sifat apa? Sifat mahani Sifat mahani Sifat mahani mempunyai berapa sifat? Sifat mahani Dan yang terakhir Sifat dua puluh itu ada yang dinamakan dengan sifat Nah itu semua termasuk sifat-sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala Terus ada juga yang wajib kamu ketahui selain dari sifat yang wajib Apa? Yaitu sifat yang mustahil di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala Ada berapa sifatnya? Sama Sifat yang mustahil juga ada dua puluh sifat Apa yang sifat mustahil itu? Maksudnya sifat atau perlawanan dari sifat-sifat yang wajib Sama ada dua puluh sifat Sifat mustahilnya adalah apa? Ada Ada Yuk ditulis saja lagi Perlawanannya maksudnya ya Adalah Adam Nah terus Hidam Al-Hud Kudus Terus Bako Panian Nah ini ya disini ya Kudus 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 Terima kasih. 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 yang wajib. terima kasih. 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 Paton Patona Awas bukan patona Bu Tennya bukan Patona Nah terus sifat yang mustahilnya Bagi Rasul ada berapa Ada Empat sama Satu Sidik Lawannya apa Kid Kidib Alpi debu Dua Amanah berarti Hian Hianat Terus tiga Kid Terus yang keempat Balad Balada Terus yang jahijatnya ada berapa Satu Satu Apa A'rodul Basari Basari Atau sifat kemanusia Atau sifat kemanusia Ini adalah sifat Bagi para rosul Berarti jumlahnya berapa semua tuh total Total semuanya 50 sifat Sifat yang wajib bagi Allah Sifat yang mustahil bagi Allah Sifat yang jais bagi Allah Sifat yang wajib bagi rosul Sifat yang mustahil bagi rosul Semuanya ada 50 sifat Nah itu semua hukumnya Wajib kepada semua orang yang sudah akil balik Mengetahui hal-hal yang sudah tercantum Di dalam 50 sifat tersebut Udah selesai nulisnya? Nah ini harus diapal ya Harus diapal nanti akan kita evaluasi pada pertemuan malam terakhir Tidaknya hasil daripada kalian santrencilat itu ya membawa banyak ilmu Terkait dengan ilmu adab, terkait dengan ilmu umum ataupun ilmu tak tauhid Ilmu yang mempelajari hal-hal yang mustahil yang wajib dan yang jajaj bagi rosul dan bagi Allah ini dinamakan dengan ilmu tak tauhid Namanya ilmunya adalah ilmu tak tauhid Sudah itu lagi-lagi udah nulis belum? Ya Nah nanti dikelihatin tulisannya gak ada Tulis B Sudah Sudah diperiksa kagak ada Jadi malam Rabu Nanti sekalian ditanya jawab Sekalian diperiksa tulisannya Sudah Sudah kalau yang belum nulisannya yang belum tulisnya berarti nanti di kamar masing-masing Selatan lihat di tulisan teman-temannya yang sudah rapi Humpung waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat Kita tutup pertemuan materi pada malam ketiga ini Namun sebelum tidak tutup mari kita ulas bersama-sama pelajaran yang sudah dipelajari Ayo kita sama-sama baca Nah teman-teman yang tadi yang simpat 20 Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Sub historic Ujur pidang bapa Muholat patul Lilhawajisi Ke ambu Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.